Kalau beli sayur, beli apa, macem-macem. Itu paling depan atau depan kiri, depan kanan dari penjual itu ada telur. Ibu Bapak tahu di 2-3 bulan ini, 2-3 bulan ini, itu perhatian dan akhirnya saya diajar untuk berdoa dalam hati. Pertama, lihat, oh harga telur piroh, berapa nih? Harga telur sempat Rp31.000, betul ya ibu-ibu ya? Sekarang berapa? Rp23.000 ya, betul? Tuh, semua nganggup kan? Siapa yang gak suka telur? Ada juga sih karena kesehatan. Mau direbus, mau digoreng, mau diceplok, mau didadar, mau di... Apa itu? Pakai sambal padang, segala macam. Wah enak. Tapi bukan itu maksud kami. Jadi setiap pergi pulang, lihat itu, lihat harga itu. Dan merasa, oh jadi ketika harga naik, kita merasakan bagaimana penderitaan pergumulan, banyak, bukan ibu-ibu saja, banyak bapak-bapak, tapi juga bukan bapak-ibu saja, banyak anak-anak, karena mereka perlu gizi juga, nutrisi yang sehat, tapi juga banyak keluarga dengan segala perjuangannya untuk terus-menerus berjalan dalam kehidupan ini. Waktu turun, kita bisa bilang, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pemerintahan kami, berkati si penjual sayur ini, terus begitu. Bisa mengerti apa yang sedang saya katakan, temukan sampai hal-hal yang kelihatannya kecil sederhana menjadi bagian untuk Anda dan saya datang pada Kristus. Apa saja, Anda dan saya dipanggil dan mari datang pada Kristus. Keluarga-keluarga kita dipanggil untuk datang kepada Kristus. Mari berdoa. Dengan lebih lagi datang dan lebih peduli dengan banyak orang. Doakan dirimu, keluargamu, boleh tentu, harus. Tapi mulai banyakin, doakan juga keluarga-keluarga lain. Dalam setiap pekerjaan, tugas tanggung jawab, studimu. Dalam setiap pelayanan, kebersamaan kita. Tadi ada lagu. Hapuskan dosaku, sucikan diriku. Betul. Multimedia boleh tampilkan, teks itu saja. Kita mau nyanyikan baik satu ini. Bapak Ibu saya mau kita diam. Lalu kita doakan keluarga kita. Kita mau gunakan sangat-sangat singkat waktu ini untuk boleh mengingat tiap orang yang kita cintai, yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita. Tapi juga yang masih bersama-sama dengan kita. Kita nyanyi dulu satu kali, baik ini. Padamu Tuhanku. Padamu Tuhanku. Ku bawa dosaku, segala salahku, melanggar firmanmu. Hapuskan, hapuskan dosa, sucikan, sucikan diriku. Jatikan diriku, harapku yang besar. Musik mengalun. Saya mau ajak kita masuk dalam doa. Ibu Bapak, saya mau kembalikan firman ini kepada Anda. Ingat orang-orang yang terdekat dalam hidupmu. Keluarga. Mari. Tunduk hati, tunduk kepala. Naikkan syukur. Di masa pengayatan hidup berkeluarga ini. Mohon ampun pada Tuhan. Kalau engkau pernah menyakiti hati suamimu. Engkau pernah melukai hati istrimu. Atau karena ego dan kesombongan kita. Kita menyakiti hati anak-anak kita. Anak mantu, bahkan cucu-cucu. Atau sebaliknya kita kurang mampu untuk menghormati dan menyenangkan hati orang tua kita. Mertua, bahkan eyang kakung, eyang putri kita. Bersyukur. Tiap orang bersyukur. Biar di rumah Tuhan ini. Dan di ibadah online ini juga. Naik doa yang harum. Mau jujur, mau sederhana, Mau menyadari bahwa kita ini dianugrahi kasih karunia yang besar. Umat bersyukur. Doakan keluarga. Dan khususnya juga doakan keluarga-keluarga yang lain. Doakan keluarga-keluarga yang lain. Umat diberi waktu sejenak. Sampai jumpa. Tuhan inilah doa-doa kami. Berkatilah keluarga kami. Berkatilah keluarga-keluarga lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.